Terima kasih 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 terapi spesifiknya belum ada ya, terapi spesifiknya bahkan WHO pun masih dari penyataan pertama, kedua, ketiga, itu masih bingung saya yakin juga teman-teman juga rekan-rekan yang lain ya, baik yang tenaga kesehatan dokter ataupun tenaga kesehatan lain pasti banyak pertanyaan yang mau diin ini, sudah diubun-ubun ini ya dok ya tapi nanti teman-teman ya tunda dulu, sabar dulu ya, kalau yang kutanya habis diisi dulu ya, nanti kita diakhir pada sesi diskusi ya kita campur semuanya, hajar semua, dokter Andri, siap ini sampai matri, dok ya jadi, ini karena dokter kita yang cantik sendiri ini dok, ya kebetulan sudah siap di bawah, sudah termolitor ini jadi, baik langsung saja, kita persilahkan untuk, ya ini dia, sudah ditampilkan ya, apalah pemeriksaan dok ya, apalah kita pengobatan kalau tidak ditunjang dengan pemeriksaan penunjang jadi, ini setelah sekali panelis kita yang kedua, yaitu adalah Dr. Nurina Sirain, spesialis patologi klinik bagi setiap kesehatan dengan kelahiran Sumatera Utara, ya, oras dok ya 16 September 1976, tinggal di Bandar Lampung oke, sebentar nih ada teknisi sedikit, oke dengan nomor telepon, 0813-79480396 dengan pendidikan SD di Tanjung Pasir, Porsia, lulus 88 wah 88 saya baru setahun dok, umurnya dok kemudian SMP-nya di Porsia juga, kemudian SMA-nya di Baligie, lulus 94 Pakuntas Kedotoran UNPAD, lulus 2001 kemudian MKS-nya di UNPAD, lulus 2013 oke, next ya, pekerjaannya lagi-lagi Lampung Timur lagi-lagi Lampung Timur, luar biasa nih Sol Lampung Timur, dapet sekali dok ya dari Pusus Matri Beliau ke Kecamatan Sekampung itu wilayahnya Ketua ID kita dok ya, Dr. Nila kemudian Rumah Sakit Sukadana Rumah Sakit Paniyai Papua, dari Lampung Timur kemudian ke Indonesia yang paling timur kemudian Spesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit Sukadana sampai sekarang Patologi Klinik Laboratorium Klinik Prodia 2015 sampai sekarang dan Spesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit AK Medika Serimbawono 2016 sampai sekarang Dr. Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Mardi Baluyo 2017 sampai dengan sekarang dan di Rumah Sakit AMC Metro 2018 sampai dengan sekarang baik dok, waktu dan kuota kami persilahkan, silahkan dok oke, selamat siang terima kasih untuk kesempatannya dokter Bagas ya terima kasih sudah memoderatakan acara pada siang hari ini pada siang hari ini saya dikasih topik mengenai gambaran hematologi pada COVID-19 yuk, next ini highlight yang saya buat yang pertama kita akan membahas apa itu COVID-19 kemudian nanti kita lanjut ke pemeriksaan hematologi pada COVID-19 kemudian akan saya share sedikit mengenai penelitian terbaru dalam hal hematologi pada COVID-19 ini yang terakhir nanti kita membuat summary ataupun kesimpulan oke, slide ini adalah kondisi COVID saat ini yang saya ambil ini hari tanggal 6 kemarin hari Kamis ya kita Indonesia berada di warna orange ya dengan jumlah penderita seribu sampai sepuluh ribu slide nah ini data sebarannya di dunia saat ini ya sudah hampir 215 negara dan di Indonesia data update terakhir tanggal 6 ini ada 12 ribu penderita lebih dan dengan angka kematiannya 895 ya ini saat ini yang kondisi di Lampung ya ada 82 orang PDP dan 55 kasus yang confirm ya termasuk yang di Metro 1 kemarin yang confirm terbaru jadi dengan kematian 5 orang atau 9 persen jadi kita lebih tinggi ini kita lihat struktur COVID itu ya dari gambar ini bisa kita lihat ada beberapa struktur COVID itu ada yang spike, membran, nukleokapsi, empelogenom dalam laboratorium sebenarnya struktur ini sangat penting inilah sebenarnya antigen atau gen-gen yang dipakai untuk pemeriksaan molekular seperti PCR ataupun RTD atau rapid test yang ada sekarang tapi kita tidak membahas RTD itu kita hanya membahas sekarang ini ke hematologinya pemeriksaan hematologi pada COVID-19 seperti kita ketahui COVID-19 ini merupakan virus yang baru jadi belum banyak data yang diketahui saat ini sebenarnya seperti kita ketahui pemeriksaan molekular ini tuh yang dipakai sebagai goal standar untuk diagnostik tetapi sarana ini sulit kita dapatkan di tempat kita di langsung sendiri sebenarnya saat ini belum dikerjakan tapi rencananya akan dikerjakan sementara kita mengirim ke Palembang ada juga pemeriksaan serologi seperti pemeriksaan rapid test tetapi mempunyai keterbatasan juga dalam hal sensitivitas dan spesifitasnya yang tidak terlalu baik dan interpretasinya yang sulit ya jadi kalau positif apakah ini benar-benar positif jadi ragu untuk para kita yang menangani COVID itu sementara ada pemeriksaan hematologi ini pemeriksaan ini terjangkau dan banyak di berbagai sentra pelayanan ya sampai ke puskes-puskes mas biasanya sudah ada nah kita mau cari nih di pemeriksaan hematologi ini kira-kira ada nggak yang bisa membantu kita untuk menduga apakah ini suatu COVID atau bukan screening untuk melihat apakah ini suatu COVID atau bukan lanjut kita bisa melihat ada saya ambil dari meta-analisis dari 8 sentra pelayanan COVID-19 6 diantaranya di China 1 di Singapura dan 1 di Washington subjek terbanyak itu yang diteliti oleh juan dan kawan-kawan dari 1099 sampel dan paling sedikit yang dilakukan di Singapura yaitu 18 sampel Aranj dan kawan-kawan di Washington ini meneliti hanya khusus pasien yang kritikal dari data hematologi yang didapatkan sebenarnya lepositnya rata-rata dalam batas normal atau menurun sedikit tetapi ditemukan pada penelitian yang di Washington justru lepositnya normal atau meningkat sedikit ini mungkin diduga karena yang diteliti nafasi yang kritis jadi kemungkinan sudah ada infeksi bakterian sekunder tetapi berbeda dengan limfosit limfosit absolut pada penelitian ini hampir seluruh penelitian ini didapatkan penurunan jumlah limfosit absolut termasuk pada pasien-pasien kritis yang dikerjakan oleh Ares dan kawan-kawan di Washington yang kemudian trombositnya pada penelitian ini juga cenderung normal data ini penting buat kita karena di Indonesia seringkali DHF itu memberikan gambaran seperti Covid jadi dari penelitian-penelitian ini didapatkan sebabnya jumlah trombositnya cenderung berat slide nah yang saya mau highlight ini di limfosit absolut ini kita bisa lihat di situ ya di penelitian ini rata-rata itu semuanya di bawah 1.500 termasuk yang critical yield justru lebih rendah ya yang di Amerika ini sebanyak 800 rata-ratanya limfosit absolutnya itu sebanyak 889 kemudian leukositnya coba kita lihat leukositnya dari guan dan kawan-kawan ini ya dari 1.099 penelitian rata-rata leukositnya 4.700 ini bisa dibilang normal atau sedikit menurun ya kemudian dilihat juga ada penelitian mengenai laju endap darah ada 2 penelitian mencantumkan laju endap darah kedua-duanya menyatakan bahwa laju endap darah meningkat sedikit kemudian ada CRP yang dilihat juga di penelitian ini rata-rata meningkat juga jadi pada penelitian ini saya tertarik melihatnya di limfosit absolut seperti kita kita ketahui bersama sebetulnya infeksi virus itu seperti DHF misalnya biasanya kan dia limfositosis tetapi pada virus SARS-CoV-2 ini dia justru limpopeninya atau limfosit absolutnya menurun kita mau lihat kenapa bisa menurun pada COVID-19 limfosit ini slide nah ini saya dapatkan dari beberapa jurnal yang menyatakan bagaimana bisa terjadi limpopenia pada COVID-19 yang pertama itu diduga sebetulnya virus ini dapat merefek langsung pada limfosit dan menyebabkan kerusakan limfosit ini karena diduga juga karena limfosit itu itu mempunyai reseptor ACE2 jadi seperti kita ketahui sebenarnya reseptor ACE2 ini banyak di paru tapi disini juga diduga ada banyak di limfosit sehingga ketika dia menempel di reseptor itu akan merusak limfosit itu sendiri yang kedua COVID-19 ini dapat langsung menyerang organ limpatik yang memproduksi si limfosit tersebut lagi-lagi ini hanya sebuah hipotesis dan ini masih harus dibuktikan dengan pemeriksaan selanjutnya karena secara patologi kemudian yang ketiga adanya peningkatan sitokin yang menyebabkan apoptosis dari limfosit seperti kita ketahui pada COVID-19 ini sebenarnya sitokin itu sendiri tidak langsung menyebabkan apoptosis pada limfosit tetapi pada kasus COVID-19 disebut bahwa dia COVID-19 ini akan menyebabkan peningkatan sitokin yang berlebihan atau respon imun yang berlebihan itu yang menyebabkan apoptosis dari limfosit yang diteliti di sini yang paling berhubungan itu adalah interleukin 6 dan TNF-alpha makanya kalau pasien COVID-19 periksa jumlah interleukin 6 dan TNF-alfanya biasanya meningkat kemudian yang keempat adanya gangguan metabolisme yang disebabkan oleh virus yang bisa kita lihat dari kadar laktak kadang kita temukan asidosis laktak ini akan menyebabkan terhambatnya proliferasi limfosit jadi keempat cara inilah yang bisa menyebabkan limfopenia pada COVID-19 yang berbeda dengan virus yang lain ini juga ada suatu penelitian yang meneliti tentang bagaimana limfopenia dapat menjadi prediktor pada pasien COVID-19 slide dari penelitian ini kita bisa lihat nih dari diagram dilakukan terhadap 90 pasien penderita COVID-19 5 pasien ini moderate 24 pasien severe dan 11 pasien yang critical ill kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah limfosit yang diukur pada hari ke-10 sampai 12 dari onset itu disebut TLM1 kemudian nanti diukur lagi limfositnya pada hari ke-17 sampai 19 dari onset itu disebut TLM2 pada pasien-pasien dengan klinis moderate yaitu 55 pasien tadi 24 pasien ditemukan TLM1 di bawah 20% sedangkan pada TLM2 seluruh pasiennya itu masih di atas 5% jumlah limfositnya ini menandakan dia prognosisnya baik dapat kita bandingkan dengan pada kasis pada kasus yang berat yang severe pada 24 pasien 20 pasien itu TLM1 di bawah 20% sedangkan pada TLM2 6 kasus sudah menjadi di bawah 5% ini menunjukkan prognosisnya buruk kita bandingkan lagi dengan yang critical yield dari 19 pasien itu TLM1 di bawah 20% sedangkan TLM2 sudah ada 6 pasien yang di bawah 5% ini juga menandakan prognosis yang buruk jadi sebetulnya kita bisa lihat dari penelitian ini bahwa limpo penye itu bisa menjadi predictor slide jadi dari penelitian tadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah limfosit absolut itu dapat menjadi predictor kondisi pasien dan selanjutnya kita bisa menyarankan bahwa pemeriksaan jumlah limfosit sebaiknya diulang secara berkala untuk teman-teman mungkin yang di lapangan bisa melakukan pemeriksaan dalam rutin disertai dengan permintaan difkon supaya bisa dihitung jumlah limfosit absolutnya slide sekarang kita ke metropil to limfosit ratio yang sering kita singkat dengan NLR mungkin kita sudah sering mendengar NLR ini pada kasus COVID-19 apa sih sebenarnya NLR itu NLR itu sebenarnya hanya pembagian saja pembagian dari jumlah netropil total dibagi dengan jumlah limfosit total apakah NLR ini sebenarnya hanya punya si COVID-19 jadi kalau sudah NLR-nya sudah pasti COVID-19 bukan sebenarnya NLR ini sebenarnya biomarker yang sudah lama dipakai lain untuk pasien-pasien kasus infeksi bakterial tetapi juga pada kasus keganasan serangan jantung perdaraan intrasereblar dan lain-lain kenapa ini menjadi menarik pada kasus COVID-19 karena biasanya NLR ini dipakai sebetulnya untuk infeksi bakterial tetapi berbeda pada COVID-19 ini dia juga dia justru NLR-nya meningkat dan dipakai sebagai prediktor pematian karena itu tadi yang seperti yang kita bahas karena pada COVID-19 ini dapat terjadi limpopenia karena si limposit itu merupakan faktor tumbagi itu yang akan menyebabkan NLR-nya meningkat slide ini juga suatu meta-analisis yang melihat yang sudah dipublish ini penelitiannya yang meneliti tentang NLR dari kelima penelitian ini empat yang menunjukkan bermakna bahwa NLR ini dapat dipakai sebagai prediktor untuk suatu kegawatan pada kasus COVID-19 slide ini adalah salah satu jurnal yang sudah dipublish di Elsevier yang diteliti oleh Wilnie ini sudah tawar-tawar pada penelitian ini juga didapatkan bahwa NLR dapat digunakan sebagai faktor resiko independen terhadap kematian pasien COVID-19 jadi banyak sudah yang meneliti kemudian ini penelitian yang lain yang dilakukan juga di China di sini mereka membagi faktor resiko pada pasien COVID-19 menjadi no risk low risk moderate risk high risk berdasarkan usia dan NLR mereka mengambil cut off 3,13 kita bisa melihat dari data ini kalau usia di bawah 50 tahun dan NLR di bawah 3,13 itu low risk misalnya dan kalau pasien di bawah 50 tahun tetapi NLR-nya di atas 3,13 masuk kepada low risk jadi mereka memasukkan di sini usia dan NLR-nya slide bagaimana dengan pemerisahan darah tepi yang mungkin juga sering kita dapatkan di jurnal ini dikatakan gambaran darah tepi tidak terlalu khas sebetulnya hanya ditemukan limpopenia tetapi ada ditemukan gambaran limpositosis yang reaktif atau sering disebut kalau di alat high flurosen limpositone sebanyak 69% ini sebetulnya tidak hanya di COVID justru di DG juga tinggi ini ditemukan limpositosis reaktif ini tetapi yang menarik di sini pada SARS yang pertama yang 2003 muncul reaktif limpositosis ini tidak ditemukan tetapi pada SARS-CoV-2 ini justru ditemukan reaksi limpositosis jadi ini mungkin sebagai untuk membantu kita tetapi tidak khas untuk COVID jadi tidak disarankan juga sebagai pemeriksaan rutin slide kemudian kita masuk ke penelitian terbaru ya ini yang saya dapatkan jurnal penelitian terbaru pada penelitian ini yang menarik adalah dia mengatakan bahwa koronavirus itu tidak hanya berikatan pada H2 tetapi juga pada porfirin porfirin itu seperti kita tahu adalah merupakan bagian dari hem jadi porfirin itu ketika berikatan dengan feri F2 dia akan membentuk hem nah disebutkan di dalam penelitian ini bahwa COVID ini juga berikatan dengan porfirin sehingga menyebabkan kerusakan rantai hem dan akan menghasilkan nanti di pemeriksaan labnya mungkin bisa kita temukan kadar feritin yang meningkat ini banyak disitasi oleh para peneliti-peneliti meskipun penelitian ini belum dikerjakan secara intipo maupun in vitro ini hanya secara computerized jadi dari penelitian ini juga peneliti menduga alasan kenapa laki-laki lebih sering terserang COVID dibandingkan wanita dan pada pasien dengan HB yang lebih tinggi dikatakan pada penelitian ini akan memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan HB yang kurang slide jadi dari penelitian ini kita bisa melihat adanya dugaan COVID berikatan dengan korpirin selain A1 kemudian adanya ikatan hem yang rusak ini yang akan menyebabkan peningkatan feritin di dalam darah slide sebagai kesimpulan COVID-19 ini sebenarnya masih merupakan virus yang baru jadi masih perlu banyak penelitian tentang validitas diagnostik terutama ya kemudian pemeriksaan hematologi seperti kita tahu itu adalah pemeriksaan yang sederhana ternyata bisa mungkin membantu untuk diagnostik follow up maupun untuk prognosis jumlah limposid dan LRR dapat sangat berguna untuk membantu menegakkan diagnosis maupun untuk follow up terapi tetapi seperti kita lihat tadi di penelitian tadi masih banyak penelitian yang masih berlangsung yang kita harus tetap mengikuti supaya kita tetap update slide terima kasih semoga bermanfaat oke baik dok mantap dok terima kasih dua materi sudah kita sama bersama ya walaupun disini mendung tapi saya rasa kepanasan ini ya banyak yang ingin ditanyakan ini silahkan rekan-rekan saya buka sesi diskusi kepada tim penelitian silahkan diimpul pertanyaannya mohon penanya penuju ke narasumbernya yang mana ya gitu jadi apa supaya nanti jelas kita mau menyampaikan yang mana ini ada beberapa yang ingin ini dok saya tanyakan dok ini ada yang sudah masuk untuk yang teman-teman yang ada di YouTube ya silahkan tim kami sudah siap untuk menampu pertanyaannya silahkan tulis di kolom komentar dirujukan kepada dokter siapa gitu ya oke ini pertanyaan mungkin bisa untuk dokter Andreas dan dokter Nolina ya dari dokter Nanang dokter Nanang Salman Saleh pertanyaannya yaitu untuk pemberian antibiotik pada pasien COVID-19 itu perlu dikultur atau tidak dok saya akan jawab ya silahkan baik kita mengenal yang kita sebut yaitu terapi empiris terapi empiris terapi empiris adalah terapi yang diberikan pada satu kasus penyakit ya tanpa melihat apa namanya kultur atau tidak ini sepertinya kita memiliki pola kuman di satu rumah sakit sehingga antibiotik yang kita berikan itu tidak tetap harus kultur sebetulnya tetapi kalau kita punya pola kuman di rumah sakit kita bisa melihat antibiotik mana pada misalnya panemoni yang masih sensitif mana yang masih yang sudah resisten mana itu kita sebut terapi empiris jadi terapi empiris terapi yang diberikan di awal sesuai dengan pola kuman rumah sakit pertanyaan Dr. Nanang apakah produk kultur saya jawab memang perlu di awal sebelum kita memberikan antibiotik kita akan memberikan model kultur sambil menunggu 5 sampai seminggu ya tetapi kita tidak jangan berpatokan kepada kultur kita akan melihat evaluasi secara klinis evaluasi klinis dua kali 24 jam kita akan lihat pada pasien tersebut bagaimana responnya terhadap antibiotik bagaimana responnya terhadap parameter-parameter yang akan kita berikan jadi untuk kultur tetap harus dikerjakan mungkin begitu jadi kultur tetap dikerjakan tapi tetap pasiennya diobservasi jadi bukan berarti untuk menunggu hasil kulturnya untuk Dr. Nurina bagaimana dok ada tanggapan dok ini soalnya pertanyaannya bebas ini ketujuh dengan Dr. Andre sebetulnya kalau terapi empiris itu bisa langsung diberikan tapi memang pemberian antibiotik itu paling baik memang berdasarkan hasil kultur tapi kan seperti kita ketahui hasil kultur itu memakan waktu lima sampai tujuh hari jadi biasanya diberikan darahnya bisa diambil dulu nanti diberikan terapi empiris hasil pergantian antibiotik bisa menunggu hasil kultur jadi tidak menunggu hasil kultur baru diberikan antibiotik ya Dr. Andre ya ya setuju ya baik sepertinya ini sudah klop ini ya mudah-mudahan penanya Dr. Nanang sudah puas dengan pertanyaannya nanti apabila masih ada pertanyaan mungkin antara Dr. Nanang Dr. Andre dan Dr. Nulina diselesaikan di rumah sakit Sukadana mungkin ya oke sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Nulina dok ini dari Dr. Mila dok jadi yang pertama untuk Dr. Nulina pertanyaannya bagaimana keakuratan pemeriksaan rapid test dengan cara serum atau plasma dibanding dengan whole blood kemudian dari hasil ada dua pertanyaan dok untuk Dr. Nulina dari Dr. Nulina yang pertama saya ulangi bagaimana keakuratan pemeriksaan rapid test dengan cara serum atau plasma dibanding dengan whole blood kemudian dari hasil pemeriksaan lab sederhana apa yang membedakan kasus DPD dan COVID-19 serta tipus abdominalis dengan COVID-19 terima kasih terima kasih Dr. Nulina ini kalau untuk rapid test yang paling baik itu memang sampelnya serum paling baik kan itu bisa benarnya dari serum whole blood maupun plasma tapi yang tingkatannya itu yang pertama itu serum yang terbaik kemudian plasma kemudian whole blood jadi kita selalu menyarankan yang pertama serum dulu tapi kalau biasanya untuk screening masalah untuk mencari serum kan agak memakan waktu jadi biasanya pakai whole blood yang dari kapiler tapi kalau secara yang terbaik itu sebenarnya serum yang terbaik untuk pemeriksaan serologi kemudian pertanyaan yang kedua pemeriksaan sederhana apa yang bisa membedakan COVID dengan DHF dan tipoid tadi seperti dijelaskan di awal tadi sebenarnya kalau COVID itu hematologi itu tidak bisa secara berdiri sendiri untuk ini hanya untuk menduga saja kita lihat dari limpopenia tadi berbeda dengan pada DHF dia biasanya kan limpostosis kemudian tadi juga disebutkan rata-rata COVID ini jumlah trombosidnya normal pada kasus berat memang bisa trombositopenia juga tetapi pada umumnya normal berbeda dengan DHF yang biasanya turun yang kadar trombosidnya kemudian dengan tipoid ya sebenarnya sama-sama gambaran dari kalau dilihat dari lepositnya biasanya dia sama-sama normal ataupun normal rendah jadi tidak ada secara khas yang membedakan pipoid dengan COVID sebenarnya yang pertama itu untuk COVID sebenarnya kita harus anamnesa riwayat kontak berpergian seperti itu ya dokter ya baik jadi kalau untuk lab itu kalau saya simpulkan ini untuk yang DHF itu bisa lepositosis atau trombosidnya juga menurun ya dok ya kalau untuk COVID itu cenderung malah lepositosis maaf lepositosis ya dok ya ya jadi lebih ke pertanyaan lebih ke ini ya anamnesanya dok ya dari mana-mana itu baik mudah-mudahan ini Dr. Nila juga bisa puas ini Dr. Nila juga bertanya kepada Dr. Andreas ini jadi ke Dr. Andreas ini dok jadi jika nakes dari Dr. Nila juga ini jika nakes hanya memakai masker bedah dan berhadapan dengan pasien ODP atau PDP dengan rapid test reaktif apakah perlu dilakukan isolasi mandiri dok ini untuk nakesnya dok untuk nakes oke kita akan lihat rapid test rapid test ini kan hanya menunjukkan bahwa respon antibody terhadap seseorang kalau saya pribadi ya sesuai dengan alat panduan kalau memang kita akan kontak dengan orang yang rapid test positif maka sebaiknya kita tidak tahu orang tersebut apakah dia positif atau tidak saya akan menyarankan pada nakes tersebut akan isolasi diri selama 14 hari sambil menunggu dari hasil swab ya hasil swab PCR keluar kalau pasien tadi hasil swabnya keluar dan ternyata positif PCR nya maka nakes tadi akan saya tanyakan kembali apakah nakes tersebut kontak dengan pasien tersebut menggunakan APD lengkap atau tidak ada kata yang bersangkutan tidak tidak menggunakan APD lengkap sewaktu dia kontak terhadap pasien tersebut maka mohon maaf nakes tersebut yang kontak akan dianjurkan untuk melakukan swab karena dia termasuk definisi kontak erat kontak erat adalah petugas kesehatan salah satunya yang kontak dengan pasien konform positif tanpa menggunakan APD lengkap jadi ada dua jawaban yang pertama kita menunggu dulu hasil swab dari PCR dari pasien tersebut yang rapid reaktif sambil menunggu kita bisa disolasi di rumah kalau negatif alhamdulillah rapid PCR-nya tapi kalau positif kita harus lakukan swab pada semua yang kontak kriteria kontak erat ada di kedeman dari panduan dari Gementes berarti berarti dilakukan ini dulu ditunggu dulu pasien itu positif atau tidaknya kalau misalnya memang dia swabnya positif baru nanti seluruh yang kontak itu kita lakukan berperiksaan juga bahkan disolasi ya ini mudah-mudahan yang bertanya juga bisa puas ini pokoknya kalau nggak puas tinggal raise hand aja bisa tanya di akhir sesi ya oke terus yang mana ini ya nah ini banyak dok saking banyaknya HP saya sudah ngeheng ini dok jadi ya ini kayaknya untuk untuk dokter ini deh dokter Nulina ini ada nih ya imbang ini dok kayaknya ya pertanyaannya dari dokter Maria Christine itu izin bertanya untuk pemeriksaan darah lengkap dapat dilakukan pengulangan berapa kali untuk pasien yang isolasi mandiri dok ya terima kasih pertanyaannya dokter Maria untuk pemeriksaan darah lengkap serialnya sebetulnya tergantung klinisnya ya tapi sebagai gambaran gini kalau mau melihat lecosid lecosid imposit itu merupakan bagian dari lecosid ya umurnya itu kira-kira 6 jam jadi ya mungkin paling cepat 6 jam ya untuk melihat kalau mau melihat perkembangan si limpopenianya nya tadi tapi sebenarnya itu tergantung ke klinisnya juga ya kalau ringan mungkin gak perlu setiap 6 jam gitu diulang ya jadi paling cepat tapi di 6 jam tergantung klinisnya baik jadi tergantung klinis ya dok ya bukan bukan dari yang lain ya ya berarti tetap disesuaikan dengan klinis dan klinis itu juga melihat dari anak mesin juga kembali ke awal lagi dok ya sebetulnya ya oke baik dokter Maria Christine tersebut sudah dijawab ya kita oper lagi ini sekarang ke dokter Andreas ini ada dari dokter Intan Kusuman Nintias kayaknya gak asing nih di di matahos kita kayaknya gak asing ini ya kayak kenal izin bertanya iya dokter bukan orang asing ini oke jadi dokter saya izin bertanya bagaimana dengan mekanisme silent hipoksemia evaluasi monitoring dan terapi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini terima kasih pertanyaannya pertanyaannya update ini karena baru seminggu ini kita dengar istilah silent hipoksia atau silent hipoksemia oke terima kasih dokter Intan pertanyaannya begini sorry jawabannya silent hipoksia atau silent hipoksemia itu adalah satu kondisi dimana pasien itu tidak mengeluh apapun tidak ada gejala apapun tetapi ketika kita periksa kakadar oksigennya itu dibawah dari 90 persen sampai 70 persen kita tahu kalau kita melakukan pemeriksaan saturasi oksigen itu nilai yang normal itu di atas 90 persen di jarak bebas tanpa bantuan sepuluhnya oksigen pasien ini tidak ada keluhan dia datang ke rumah sakit atau klinik kita dia tidak ada masalah saya cuma mungkin merasa pegal ini atau apapun tetapi ketika kita bisa melakukan pemeriksaan melakukan full doximetry ternyata spendolnya jauh di bawah normal sampai 80 sampai 70 persen kita biasa menemukan pasien-pasien seperti ini pada pasien TPOK misalnya atau pada pasien yang naik ke gunung tinggi dimana terjadi evoksia pasien-pasien pada kasus seperti ini pada COVID merupakan satu predictor yang memang sangat-sangat berbahaya kenapa pasien tidak mau sakit ya taunya dari mana Bapak Ibu sejarah sekalian taunya dengan menggunakan alat full oximetry tadi sehingga dari awal kita minta kalau memang keluarga teman-teman punya berilah gak mahal kok ya sekitar 50 ribu kita bisa pakai melihat berapa full oximetry gitu kemudian kenapa kok terjadi selain evoksia selain evoksia ini terjadi yang sampai sekarang diyakini bahwa terjadi dari virus ke dalam alveoli ya alveoli ini juga menjadi kantong udara di paru-paru sehingga menjadikan ini bahaya kalau jadi ARDS sangat-sangat bahaya ini akan menjadikan dahak atau mukus menjadi terkumpul di permukaan dari alveoli ya ini juga nanti yang menjadi pertanyaan ada tadi saya sepertihat dok kalau seperti ini intubasi dan mekanikal ventilasi apakah menjadi lebih lebih berat prinsip dari gagal nafas ARDS pada covid itu ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa ini terjadi karena ada dahak atau mukus yang berlebihan yang kental dalam paru-paru ya sehingga memang peneliti dan sumber bilang sebetulnya sebelum dilakukan pemasukan mekanikal ventilasi adalah dilakukan ekspektorasi atau mukolitik yang kita perlukan sehingga dahak tadi bisa banyak keluar jangan sampai terjadi adanya pemberian odein misalnya atau obat-obat antitusi yang menekan batuk betul sehingga yang kita berikan kita akan berikan yang sekarang menjadi guideline kami di dokter paru adalah pemberian n-acetylcysteine 3x200mg atau 600mg atau 1x1 pada pasien-pasien yang menjadi salen hipoksia tadi berat terintar pertanyaannya baik luar biasa emang berat itu makanya saya simak betul-betul bisa berbicara juga oke kita geser dulu nanti biar nanti kalau misalnya Dr. Intan ada yang tidak puas biar host kita nanti yang menjelaskan Dr. Pakmin oke untuk Dr. Nulina ini dari Dr. Ari Budiono apakah perlu dilakukan sentralisasi pemeriksaan rapid test serologis sehingga tidak menimbulkan salah penaksiran hasil pemeriksaan misalnya rapid test hanya di rumah sakit pemudaerah rujukan covid terima kasih Dr. Ari sebetulnya sih menurut saya sih tidak perlu ya kalau semua nanti digireng harus kesuka dana lepot juga ya jadi tidak apa-apa di beberapa pelayanan diadakan hanya yang penting kita ketahui interpretasi rapid ini sih tidak mudah ya positif bukan pasti dia kena covid negatif juga bukan pasti tidak kena covid ya jadi jangan terlalu kalau positif itu terlalu parno itu istilahnya kan banyak kemungkinan positif itu sebetulnya ada kemarin komplain positif di PCR negatif itu sangat mungkin misalnya pada proses pemulihan sebenarnya dia udah gak ada si virusnya tapi di antibody nya dia masih ada gitu ya atau ada juga yang kebalik misalnya seperti kita ketahui bersama yang dokter yang di langsung selatanya itu pertanyaan dokter saatnya kemarin rapid test nya negatif tetapi di PCR kok positif kok bisa gitu ya itu juga mungkin terjadi misalnya pada kasus dia respon imunnya belum muncul gitu tapi sikumannya sebetulnya sudah ada di badannya gitu jadi secara PCR dia positif tapi rapid nya negatif menginterpretasi si rapid ini sebetulnya yang perlu hati-hati jadi sebelum rapid sarannya sih anak-anak menesanya itu yang paling penting jadi kriteria misalnya dari kontak bepergian terus kejala klinisnya gitu kemudian kalau misalnya kita ketemu reaktif kita juga harus menggali juga pemeriksaan yang lain jadi gak bisa hanya dilihat dari rapid nya itu sendiri gitu tidak bisa berdiri sendiri jadi harus dilihat secara holistik dari semua dari anamnesa dari pemeriksaan yang lain dari pemeriksaan laboratorinya juga gitu jadi kalau disarankan disentralisasi sih kayaknya justru mengurangi kita untuk menjangkau pemeriksaan ini ya gak apa-apa sih menurut saya di berbagai-bagai rumah sakit diadakan pemeriksaan rapid gitu menurut saya ya baik dok jadi sebenarnya tidak perlu sampai sentralisasi malah takutnya nanti membludak pasiennya malah terlalu banyak gitu dok ya iya oke iya jadi malah ini nanti ketersinggungan antar pasien jadi gak self-distancing waduh itu bukan dokter yang ikut malah pemerintah jadi turun nanti dok ya iya tapi memang kemarin nanti ada komplain ke Sukadana ya saya tahu dari teman-teman ini di Lampung Timur dari kliniknya misalnya udah reaktif terus dipursa lagi di Sukadana jadi non-reaktif dipulangi gitu-gitu ya sebenarnya sih kalau saya pribasi yang ngapain gini kalau klinis klinisnya mendukung terus hasil repitnya reaktif sarang sih seharusnya langsung ke PCR ya swab sebagai juiknya gitu bukan si repit lagi gitu pembandingnya tetapi ke PCR kalau ada perbedaan hasil repit yang ini positif kenapa di repit yang di tempat sana jadi negatif saya sebetulnya gak bisa jawab karena tiap pabrik itu ya membuat ini juga dari berbagai-bagai antigen ya dia gak tahu pabrik yang ini pakai yang mana pabrik ini oh teman-teman kalau membeli repit bacalah insert kitnya dengan baik insert kitnya lihat disana terterang gak sensitivitas sensitivitasnya berapa kalau dia tulis sensitivitasnya misalnya 98% bagus misalnya ya tapi lihat dia melakukannya pada berapa sampel yang sakit untuk melihat sensitivitas itu kadang-kadang kan dia nulis sensitivitasnya 100% tapi sampelnya 10 pasien yang positif misalnya gitu ya kan jadi pada saat dilakukan jadi berbeda karena sebenarnya sampel yang diambil cuma sedikit gitu jadi kalau membeli repit tuh buat teman-teman saran baca dengan baik insert kitnya disitu banyak penjelasan kalau tidak dijelaskan tidak dituliskan berapa berarti kalau dikasih alat itu belum bisa kita lihat sebenarnya ya jangan dibeli iya dong jadi teliti sebelum membeli ya dong ya pastinya ini juga sempat terjadi dong kemarin itu untuk masalah di cek di refer kok positif ternyata setelah sampai di pusat kok jadi negatif gitu kan nah kadang sudah sampai meledak juga di pasaran mudah-mudahan tadi jawabannya bisa membantu reka-reka sejawat yang ada di bukan di sentral ya yang di perifer itu untuk menyampaikan ke masyarakat gitu ya oke jangan panik aja jangan panik gitu kalau ketemu ya soalnya pasti heboh dong itu sebenarnya lebih risikonya sebenarnya stigma nya itu ya positif gitu ya kan jadi kita nakas tuh harus juga mengajari masyarakat menanggapi rapid ini tidak seperti yang dibayangkan masanya begitu rapid positif pasti covid bukan seperti itu banyak banyak hal yang bisa menyebabkan fals positif banyak juga tapi yang menyebabkan fals negatif bisa aja cuma alatnya ya dok ya ya oke kita pindah sekarang dari dokter topan ini di youtube via youtube jadi pertanyaannya untuk mungkin bisa untuk dokter nulina juga ini ya jadi pasien dinyatakan sembuh covid-19 itu kriterianya apa kemudian apakah terbentuk kekebalan setelah sembuh dan apakah setelah sembuh pasien tersebut bisa terinfeksi lagi begitu dok oke baik ya terima kasih dokter topan dokter topan kawan saya di tahun 2002 kita pdp bareng di sukadana begini dokter topan makasih pertanyaannya kriteria sembuh pada pasien yang kami rawat adalah andai kata sudah ada dua kali swab PCR negatif pasien dinyatakan sembuh kemudian diizinkan pulang tetapi saya juga nanti minta pertimbangan dokter nulina PCR ini dia memiliki batas minimal andai kata jumlah kasus sorry viral loadnya itu sedikit dia akan negatif tetapi begitu dia pulang kemudian nanti virus ini kembali berkembang biak lebih banyak lagi maka bisa saja dia menjadi positif jadi kriteria yang tadinya sembuh itu ternyata belum sembuh meskipun kekembangan daya tantebus sudah ada karena alat PCR ini meskipun sangat-sangat sensitif dan sangat spesifik tapi sangat tergantung dari jumlah viral load yang dihasilkan oleh si virus ini dan kita tahu pengambilan dari swab PCR menggunakan swab jadi kalau nanti tekniknya memang salah atau tidak betul maka yang tadinya positif masih positif menjadi negatif pertanyaan dokter Tovan apakah bisa menjadi positif lagi saya jawab bisa bisa ada dua kemungkinan apakah dia terjadi strain yang baru artinya kita tahu dari awal virus corona ini ada banyak strain sekitar dua atau tiga yang sampai ke Indonesia strain ini dapat membentuk strain yang baru pada orang tersebut atau memang kasus tersebut belum sembuh sempurna pada pasien ini tetapi PCR negatif kemudian sudah dipulangkan empat masa hari kemudian kembali kemudian sama seperti kejala covid begitu diambil swabnya ternyata hasilnya positif kembali ini ada sedikit sekitar 10% kasus di China beberapa mempertanyakan kok sudah negatif jadi positif lagi ini yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang jadi jawaban saya bisa terkena strain yang baru atau memang yang bercatakan belum sembuh dari virus yang sebelumnya berarti bisa saja dia belum sembuh dan itu bisa dilakukan swab sampai dua kali atau dia terkena strain yang baru karena memang memang ini juga masih dikenal baru ini dok apa namanya COVID-19 ini dia bisa saya pernah baca juga itu banyak serotipnya terus untuk Dr. Norida bagaimana dok tanggapannya dok saya mau nanggapin kalau PCR itu sebetulnya yang bagus itu spesifitasnya yang di atas 98% spesifitasnya dia spesifik gitu tapi sensitivitasnya tidak tidak sebaik spesifitasnya disebutkan kalau swab itu nasofaring itu sekitar 70-an persen sensitivitasnya akhirnya kalau kita nge-swip 100 pasien misalnya hasil 100 ini yang negatif itu 70% jadi ada 30% yang berarti yang belum benar-benar negatif itu ada banyak faktor seperti tadi Dr. Andre sebutkan viral loadnya jumlah virusnya terus faktor pengambilan juga ya faktor ekstraksi ada begitu banyak faktor sebenarnya untuk PCR ini jadi kalaupun hasil PCR yang kita anot sekarang dua kali berturut-turut itu sebenarnya tidak pasti sempurna juga kenapa tetap harus isolasi lagi 14 hari karena pengalaman teman-teman juga yang menangani Covid ini kadang mereka sudah pulang datang lagi di PCR positif lagi ya seperti yang Dr. Andre tadi jadi sebelumnya tergantung juga daya tahan tubuh si pasiennya ya tentunya daya tahan tubuhnya jadi kalau sedikit sebenarnya kalau daya tahan tubuhnya bagus kan dia bisa menggunakan imunnya sendiri untuk menghabiskan yang sedikit tadi tetapi kalau daya tahannya kurang bagus kan dia jadi bisa berkembang lagi kira-kira seperti itu baik berarti bisa sampel ini Dr. Bagas yang paling bagus memang ada beberapa sampel kita bisa melakukan sputum bisa melakukan swab dan yang paling hampir 100% adalah dia akan menggunakan merotokoskopis jadi kita melakukan merotokoskopis kita sampel langsung di bawah tapi ya mohon maaf ya jangan merotokoskopis ya sulit kan sulit kan supaya terlatih dok jadi semakin sering semakin mahir tantangan baik dok jadi ini saya tadi sekilas melihat nih dari partisipan kita udah 94 lumayan ini ada yang rise hand dog angkat tangan dog saya gak tahu ini kadang mau bertanya atau memang melambaikan tangan ke kamera saya gak tahu ini juga tapi coba kita hubungin dulu ini ada Dr. Rangga Raufa Amri oh iya silahkan panitia Dr. Rangga Raufa Amri ini angkat tangannya ini menyerah melambaikan tangan ke kamera atau mau bertanya ini silahkan silahkan Dr. Rangga oke mungkin belum Dr. Rangga kita ke Dr. Mintarsih ini bagaimana Dr. Mintarsih Dr. Rangga Raufa Amri mungkin 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 oke kita lanjut ke penanyaan di kolom komentar nah ini oke dari oh iya ini nah ini dia oke Dr. Mintarsih selamat siang dok silahkan dok silahkan bagaimana dok dari Lampung Tengah oh dari Lampung Tengah baik Dr. Mintarsih dari Lampung Tengah silahkan dok pertanyaannya dok iya pertanyaan saya saya tujukan ke Dr. Andreas ini sebetulnya tadi sudah dijawab juga ya masalah pemberian ventilasi mekanis dimana di dalam saluran pernafasan itu terlalu banyak mukus itu apakah ada masih ada gunanya atau justru bisa memperberat itu satu terus yang kedua tadi disebutkan juga bahwa stetoskop itu harus sering diswet itu bagaimana dengan yang di yang bagian yang masuk ke dalam telinga jadi gagangnya itu loh dok perlu juga atau tidak kemudian yang ketiga untuk ventilator ventilator yang kita gunakan itu selanjutnya untuk pemakaiannya setelah pemakaian satu orang itu apakah harus dikasih jeda waktu atau boleh di dekontaminasi kemudian eh di desinfeksi kemudian bisa langsung dipakai lagi gitu dok terima kasih ya makasih dok terimitasi pertanyaan maaf dok boleh satu untuk dokter Nurina silahkan dok silahkan dok boleh dok untuk NLR itu kategorinya ada berapa ya dok saya dengernya sih ada tiga cuman batasannya minta tolong saya nanti batasannya ya dok ya untuk penilaian awal kemudian untuk HB yang tadi yang HB yang tinggi itu akan memperburuk pasien dengan COVID itu kalau saya nggak salah dengar itu korelasinya seperti apa dok terima kasih halo ya silahkan oke saya jawab oke silahkan dok ya baik yang pertama mengenai mukus betul dok terimitasi yang nggak bisa bilang bahwa mukus ini merupakan salah satu prok pradiktor untuk terjadinya pada mukus yang banyak kita sebut mukus banyak kita sebut mukus plak mukus plak mukus plak ini akan menghalangi kemampuan ALVL untuk bisa melakukan pertukaran gas dan pada proses ventilasi menjadi sangat-sangat terganggu sehingga pemberian n-acetyl sistein atau pemberian mukulitik di awal menjadi titik poin bagi semua pasien kasus pneumonia jadi guideline memang kita memberikan semua kasus pneumonia yang masuk ke ruang isolasi memberikan n-acetyl sistein 3x200 kita berikan pada semua pasien yang masuk ke ruang isolasi yang kedua mengenai stetoskop dokter stetoskop saya pribadi kalau menggunakan stetoskop pada waktu visit dari mulai pasien di ruang rolin yang biasa dari mulai pasien masuk sampai pasien keluar itu mungkin nggak saya buka dokter jadi seperti ini saya tempel terus sampai selesai baru saya buka si stetoskop saya dan kalau saya akan membersihkan saya akan mendapatkan swab dari mulai membran sampai ke arah kupinya semua tetap saya bersihkan sebelum dan sesudah saya dan di ruang sakit kami memang kita memiliki setiap bed itu ada tempat untuk cuci tangan atau hand scrub jadi setiap kita pakai kita hand scrub kedua pasien ketiga pasien dan selanjutnya sebelum dan setelah kita mengangani pasien tetapi khusus stetoskop saya tidak akan keluarkan dari kupiksa ya sampai saya selesai untuk memeriksa memang nanti yang saya saya harus berteriak keras kepada pasien tapi saya di dalam jalan pandemi saya akan memilih seperti demikian dokter yang berikutnya mengenai ventilator ventilator yang tersedia di rumah sakit kami itu kebetulan saya dapat dari zaman kasus 10 burung jadi ventilatornya itu ada satu yang khusus dan tidak boleh dipakai ganti-ganti secara teknis memang setelah ventilator bagi teman-teman yang rumah sakitnya hanya punya satu ventilator atau dua ventilator dan dipakai pada orang yang biasa secara teknis setelah ventilator dipakai pada kasus covid maka kita akan butuh waktu sesuai dengan apa namanya aturan PHO bahwa virus ini kalau melekat ke dalam logam bisa bertahan sampai 72 jam saya akan meminta dengan sangat untuk memistirahatkan ventilatornya sampai 72 jam setelah pemakaian ventilator pada pasien yang covid dan tentunya desinfeksi menjadi yang desinfektan menjadi poin pada kasus seperti ini saya sih memang lebih baik satu khusus untuk yang pasien covid kalau memang ada tapi pada ketersediaan ventilator waktu itu Dinas Departemen Kesehatan pernah membuat satu pemakaian ventilator di kota di Lampung memang sangat-sangat nggak sampai 500 sampai 200 sehingga setelah pemakaian kalau sudah kadung dipasang ventilator ternyata covidnya positif maka ayuran saya karena banyak temukan di situ saya akan ambil yang maksimal 70 jam setelah pemakaian mohon diistirahatkan ya mungkin demikian dokter Bagas jawaban saya saya tadi tertarik yang pertanyaan yang jawaban tentang stetoskop tadi dok jadi itu kalau kita masang terus itu setelah kita perisahan pasien kita perisahan ke dokter spesiali THT pasti dok ya ya ini dokter Bagas jadi kalau ini apa ini saya pasang terus disini nah itu dia kita selesai praktek kita sebagai dokter nanti periksa ke dokter THT tapi kalau di ruang di ruang isolasi di ruang isolasi itu tetoskop ini nggak boleh dibawa keluar dokter Bagas jadi emang hanya hanya satu untuk di ruang isolasi tetoskop hanya satu kemudian tensi meter juga nggak boleh keluar kita nggak nulis apa-apa nggak nulis status juga nggak ada di dalam setelah kesempatan penjakan di ruang itu di ruang isolasi jadi khusus dok ya biar nggak keluar dari ruangan khusus oke tadi bagaimana dokter Mintarsi kita pindah ke dokter Rondolina ya tadi mengenai pertanyaan tentang deutropi limposid rasio ya atau NLR tadi silahkan dokter Rondolina terima kasih dokter Mintarsi kalau yang tadi saya share ya yang di slide saya tadi mereka mengambil kartonnya 3,13 disandingkan dengan usia usia-usia di bawah 50 tahun NLR-nya di bawah 3,13 itu tidak ada risiko kemudian kalau umurnya di bawah 50 tahun tetapi NLR-nya di atas 3,13 menjadi low risk misalnya gitu jadi mereka mengambil cut off 3,13 tetapi sebetulnya tidak mutlak ya tergantung penelitian-penelitian ada banyak penelitian mengambil cut off masing-masing nanti dilihat apakah bermakna atau nggak tetapi pada penelitian tadi dia menggabungkan usia dengan cut off-nya 3,13 ya dokter ya kemudian pertanyaan yang kedua yang penelitian terbaru dokter Mintarsi itu sebetulnya belum diteliti secara in vivo maupun in vitro jadi itu hanya secara computerized diduga diduga si covid itu bisa berikatan dengan porpirin tadi jadi mereka membuat hipotesis kemungkinan pada pasien yang hb tinggi nanti covid ini kondisinya akan lebih buruk dibanding yang hb yang normal ataupun rendah tapi itu baru hanya dugaan hipotesis jadi belum bisa dipakai secara ke pasien langsung ya dokter Mintarsi itu jadi tapi itu yang mau saya kenapa saya bawa disini supaya kita terbuka juga ini masih ada loh penelitian-penelitian terbaru yang masih harus di teliti tapi bu jadi belum bisa dipakai secara klinis karena belum dilakukan penelitian secara in vivo maupun in vitro bu ya terima kasih ya berarti kita tinggal menunggu aja nanti apabila ada penelitian yang bisa dilakukan secara in vivo dan in vitro ya dok ya in vitro ya bagaimana ya mungkin ya cukup ya dok ya oke kita lanjut ke pertanyaan ini yang mau ini mumpung masih ke dokter Nurina di amulitornya jadi ada pertanyaan dari dokter Nyoman Satriawan apakah bila kita menemukan limfosit absolut atau rendah pasien harus kita rujuk ke rumah sakit sementara kami di lapangan atau FKTP tidak mempunyai sarana kesehatan yang memadai dok ya terima kasih dokter siapa tadi yang bertanya dokter Nyoman terima kasih dokter Nyoman sebetulnya tidak bisa langsung ya menduga covid itu hanya dari NLR seperti saya jelaskan tadi NLR ini bukan hanya miliknya si covid sebetulnya ini biomarker yang ada banyak penyakit jadi tetap kita harus dari anamnesa dulu terus ada dugaan ke covid tinggal kalau ada dugaan ke covid dan NLRnya tinggi memang boleh dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut kalau keterbatasan alat periksa di tempat kita bekerja ya misalnya dia terduga covid dan NLRnya tinggi jadi dirujuk aja tapi kembali lagi kedugaan awal ya dok ya tapi harus dicatat bukan hanya dari nilai NLRnya ya yang dilihat kadang-kadang kan jadi salah kaprah gitu NLR tinggi nih pastinya ke covid bukan gitu sebetulnya tetapi kalau ada kecurigaan covid NLRnya tinggi nah lebih mendukung gitu baik dok jadi kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan di awal ya dok ya mengenai anamnesis harus gak harus lihat secara holistik gak boleh berdiri sendiri gitu gak hanya nah si limposik ini bisa berdiri sendiri pada untuk prediktor jadi misalnya PCRnya udah positif nih terus limpopenia lebih rendah lagi ini kemungkinan memburuknya akan lebih tinggi gitu dia prediktor tuh enggak bisa tetapi untuk diagnostik enggak untuk diagnostik tidak hanya membantu saja iya tapi berarti bisa kita rujuk ya udah tapi mungkin kita tidak sebutkan itu ke arah covid ya kalau kita merujuk misalnya yang kan terduga terduga covid bisa untuk pemeriksa lebih lanjut misalnya untuk swabnya gitu kan ya maksudnya dokter Nyoman mungkin mereka kan gak punya alat periksa misalnya gitu kan jadi bisa mirip ke rumah sakit terujukannya ke Sukadana kalau di Lampung Timur baik baik terima kasih dok ini mudah-mudahan dokter Nyoman Satriawan nanti bisa puas dengan jawabannya dok ya ini juga mungkin bisa mewakili teman-teman di FKTP yang lain ya dok kemudian kita ke pertanyaan dari youtube ini dari dokter Hando Kowidodo bila dari untuk dokter Andreas bila dari hasil ronsen pasien ditemukan pandemoni langkah apa yang ditetempuh apakah diterapi dulu atau dirujuk dok oke baik terima kasih dokter Hando Kowidodo kalau pada kasus penemoni kita akan membagi membagi penemonia ini berdasarkan penemonia ringan sedang dan berat sebetulnya padakah penemoni tidak semua penemoni akan dirujuk pada penemonia ringan tadi kita bisa isolasi di rumah ya kemudian kita bisa memberikan nomad-nomad yang asip sorry sintomatik sebetulnya kriteria rujuk adalah pada waktu penemonia ini menjadi penemonia berat penemonia berat ditentukan dengan adanya respirasi rate yang lebih atas 30 pasien menjadi kemauan 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 kemudian pasien menjadi sesak nafas hebat kemudian menjadi kesulitan bernapas pada anak-anak RL nya sampai 40 dan ada pernapasan ceping hidung atau pernapasan pada otot bantu tambahan sehingga tidak semua pasien penemoni menjadi kriteria untuk menunjukkan ke tempat-tempat. Di luar COVID-19 kita juga mengenal ada CAP, HAP, atau VAP. Karena CAP yang nilai kriterianya di bawah bisa dirawat jalan, kita akan memberikan antibiotik, broad spectrum, dan dipulangkan untuk dirawat di rumah. Tetapi, kita tetap harus memantau pada pasien-pasien peneboni dengan kecuringan COVID-19 yang kita rawat di rumah. Andai kata pada hari keempat atau hari kelima ada perubungan, maka pasien tersebut harus segera menghubungi atau kembali kepada dokter yang bersangkutan. Mungkin begitu, Dr. Bagas. Berarti yang saya tangkap ini kita ke pemberian informasinya, KIE-nya ya. Pemberian informasi kepada pasiennya untuk, karena kan kita sendiri juga nggak tahu itu peneboni asli atau memang ke arah COVID-19. Nanti disampaikan ke pasien untuk pemberian di hari ke pengobatan di rumah untuk hari keempat atau kelima, apabila memburuk, nanti kembali ke yang memberikan terapi. Nah, kemudian kalau bisa nanti mengarah ke COVID-19, ya segera dilaksanakan sebagai COVID-19 ya. Itu tadi pertanyaannya juga sama, ternyata dari Dr. Partozi Silain dok. Sama dengan Dr. Handoko ya. Jadi, mungkin Dr. Partozi bisa terjawab ya pertanyaannya. Kalau sebetulnya sama ini tadi. Oke, ini lanjut lagi dok. Untuk Dr. Lulina, ini. Ya. Sebentar dok. Nah, iya. Ini saking banyaknya nih dok ya. Dan waktu kita terbatas ya. Jadi, mungkin ini juga bisa dengan Dr. Andrea sini. Jadi, seberapa sensitif pemeriksaan rapid test untuk COVID-19 ini? Ya, tadi kayaknya sudah sempat dibahas untuk swab test PCR, apa yang membedakan sensitivitas hasil pemeriksaan dan mengambil spesimen melalui swab dinasofaring dengan diorofaring dok tadi. Bedanya apa kok ternyata di salah satu itu lebih banyak dibanding yang lain gitu. Bedanya bagaimana dok? Oke, terima kasih. Kalau sensitivitas spesifitas rapid, kalau yang ditanyakan ini rapid, tergantung ya. Ya, rapidnya apa ini gitu. Tiap pabrik itu mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang berbeda-beda. Kemudian, hari pengambilan. Ini saya pernah juga share di Lampung Timur ya. Bila hari pertama sampai ke-7, ini ada yang meneliti ini dibandingkan dengan aktif PCR, sensitivitasnya justru ditemukan di sini. Yang metode colloidal gold ya, yang sering beredar di pasaran itu, metodenya kan beda-beda tuh. Tapi saya beberapa lihat rapid yang sampai di lab-lab yang saya tempat bekerja, rata-rata colloidal gold base ya. Itu justru sensitivitasnya hanya 11,1 persen. Pada hari 1 sampai ke-7. Kalau hari ke-8 sampai 14 hari disebut, sensitivitasnya menjadi meningkat. 92,9 persen. Tapi, spesifitasnya justru menurun. Jadi, 16 di sini penelitian ini menyebutkan. Jadi, sebenarnya kalau ditanya berapa sensitivitas-spesifitasnya rapid test, saya nggak bisa jawab. Tergantung rapid apa yang dipakai. Makanya saya selalu bilang, kalau membeli rapid test, baca insert kit-nya dengan teliti. Dia menuliskan sensitivitas-spesifitasnya berapa. Kemudian terhadap berapa sampel yang dia teliti. Jadi, kalau dibandingkan dengan PCR, kalau PCR secara umum, dengan sampel dari strep nasoparing itu di atas 70 persen sensitivitas. Tapi spesifitasnya di atas 90 persen, jadi bisa untuk gold standard untuk diagnostik. Jadi, begitu positif, kita yakin positif. Tetapi, kalau PCR negatif, ya belum tentu bukan COVID-19, kira-kira gitu. Belum juga dilihat dari minggunya ya, dok ya? Berapa minggu dia ininya? Rapid dilihat dari minggunya, berbeda di asensivitas maupun sensitivitasnya. Minggu pengambilan sampelnya. Pengambilan sampelnya, dok ya? Iya. Itu kalau nggak salah dari American Medical Association ya, 2020. 2020. Kebetulan pernah baca juga. Iya. Iya. Dari mental analisis ya, iya. Iya. Kemudian, bagaimana tanggapan Dr. Andreas, untuk yang ini? Setuju. Kami dari klinis ini tidak menganjurkan rapid sebetulnya. Rapid ini sebetulnya ada dua. Satu, rapid yang berbasis antibody. Iya. Rapid, kemudian berbasis antigen. Antibody ini, dokter Bagas, saya ibaratkan begini. Antibody ini kalau ada maling, yang kita deteksi itu adalah polisinya. Nah, itu adalah rapid antibody. Jadi, kalau ada maling masuk ke rumah kita, polisi datang, si rapid antibody ini akan mencari polisinya berapa banyak yang datang. Tapi kalau rapid antigen, yang kita tangkap adalah malingnya. Ya, jadi, sehingga saya dari awal, saya bilang sama teman-teman, kalau kita mau pakai rapid, mendingan kita tunggu ajalah rapid yang antigen, jangan dengan rapid antibody. Tapi karena yang pertama kali datang ke Indonesia, rapid antibody, dan sebegitu banyaknya, maka yang mau nggak mau kita terima. Rapid antibody, sekali lagi, teman-teman, di saat kalian, ini banyak false positive, dan false negative. Tetap, keputusan adalah ada di klinisi, atau dokter yang menangani pasien tersebut. Beberapa pasien yang rapid positif, tahu akhirnya, dokter Merlina tadi sudah sempat bilang, begitu di PCR, hasilnya negatif. Sehingga, menjadi perhatian, kalau mau membeli rapid, ya kita kembalikan dulu lah, kita bijaksana lah, kita menggunakan rapid. Begitu dokter Bagas. Baik dok, terima kasih dok itu untuk analoginya, jadi lumayan membantu dok, untuk kita menjelaskan ke, apa namanya, pasien misalnya, yang notabene ya, masyarakat awam dok, ya mungkin kalau kita jelaskan secara seperti ini, bahkan saya sendiri aja harus ngeliat, siaran ulangnya dulu ini dok, baru ngerti ya gitu. Tapi kalau untuk ke pasien kan, kita harus menjelaskan dengan sederhana, ini tadi lumayan terbantu dok, ini saya catat ini dok ya, jadi untuk ke pasien-pasien, supaya tidak bingung ini. Oke, terus, satu lagi dok, mungkin terakhir untuk dokter Andreas nih, sebelum kita ke, ada tamu nih kita dok ya, ada tamu yang mau, apa namanya, menyampaikan kundek-kundeknya juga, tapi satu lagi nih, dari dokter Nabila Putri, tadi yang menanyakan, apabila digunakan ventilator, itu kok memburuk ya, begitu ya. Mungkin, sebentar dok, saya cari dulu, jadi, bagaimana menurut dokter, dengan kasus perburukan COVID-19, dengan penggunaan ventilator, apa yang kiranya menyebabkan hal itu? Ini, mungkin bisa, bisa dokter Andreas, dan dokter Nolinas kalian, menjawab, sebelum kita memanggil tamu kita dok ya. Silahkan dok. Baik, dokter Bagas, tadi sudah saya sampaikan, bahwa pada ARDS, yang terjadi adalah, mukus yang berlebihan, mukus yang berlebihan, ada di, alfotoli, betul sekali, mukus berlebihan, bukan, kalau kita melihat konotasi kita, mukus bukan cuma mukus yang encer, tapi mukus yang kental, malah menjadi padat, ya, sehingga menghalangi perkursi, dan oksigenasi, dan ventilasi, di tubuh seseorang. Andai kata, kita melakukan intubasi, kita bukannya membuat itu terbuka, tetapi membuat mukusnya, menjadi lebih banyak di dalam. Sehingga, yang menjadi perhatian sekarang adalah, bagaimana kita membuat mukus yang kental, yang padat tadi, bisa keluar dari saluran nafas bawah kita. Sehingga, memang, nanti mungkin Dr. Fahmi, bisa sedikit sharing, bahwa pemberian, penggunaan ventilator ini, menjadi pemberat pada, pada kasus-kasus COVID, sehingga menjadi lebih lama, atau prolong ventilator, kata istilahnya. Di awal, tadi saya selalu mengatakan, bahwa pemberian mukolitik, 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 atau analysis system, di awal, pada kasus-kasus COVID, atau yang dikiriki COVID, itu yang menjadi perhatian. Sehingga dahak, atau mukus tadi, bisa keluar, sehingga terjadi ventilasi, yang baik pada pasien. Ya, sehingga, itu sudah terima kasih jawaban saya. Problemnya adalah, mukus yang kental tadi. Mukus yang kental, yang berlebihan. Ya, harusnya ditubasi, malah dia tidak keluar, ya. Harusnya berlompas kopi, mas. Harusnya berlompas kopi. Tadi, Dr. Nabila tadi yang bertanya itu, dok. Terus, bagaimana tanggapannya, Dr. Nurina, dok? Dari laboratorium, ya? Iya, dok. Dari laboratorium. Dengan laboratorium, tidak ada berubah, sebenarnya. Kalau dari lab, kalau melihat kondisi pasien itu, mungkin kadu kita, dari respon imun, ya. Seperti kita kata bersama, sebenarnya kalau COVID ini, justru yang paling ditakuti, badai sitokinnya, ya, Dr. Andre, ya. Iya, iya. Kalau dari kami seperti itu, ya. Sitokin stomp, itu, ya. Respon imunnya itu berlebihan, gitu. Sebenarnya, itu yang lebih berisiko, sebenarnya, untuk pasien COVID. Jadi, banyak pemeriksaan untuk melihat respon imun ini, seperti terlewkinam, TNF-alpha, yang seperti bisa. Itu mungkin membantu prognostiknya. Itu mungkin, ke badai ini, ya, badai sitokinnya itu, ya, ada sitokin stomp, gitu, ya. Oke, nanti, nanti saya belajar lagi, dok. Ini kayaknya sangat, eh, sangat-sangat berbobot, ini, dan sangat bermanfaat sekali. Tapi, sayang ini, dok, sudah pukul 15 lebih 5. Ya, sebenarnya ini sudah kita mundurkan lima menit, ya. Jadi, luar biasa sekali, dok. Ini responnya dari teman-teman ada. Mohon maaf ini sebelumnya kepada rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan tenaga kesehatan lain, baik di Zoom, grup chat, atau di YouTube, ya. Ada beberapa yang banyak, bahkan yang pertanyaan yang belum bisa kita jawab satu persatu. Mungkin nanti di lain acara, atau silahkan dihubungi dokternya, kalau bersedia, ya. Itu nanti kan di awal tadi sudah ada. Sudah ada kotak person-nya, ya. Kemudian, ini tadi, dok, yang mau saya sampaikan, dok, ini ada tamu, nih, yang kemarin kita diskusikan, ini, Dr. Ronald, ini. Bagaimana, Panitia? Mau dihadirkan, Dr. Ronald? Dr. Ronald? Bagaimana ini? Dr. Ronald, silahkan, kalau ada yang mau, ini. Atau Dr. Fahmi, spesial sanastasi, yang... Nah, ya. Hadir, dok. Hadir, oke. Sudah di-assessi oleh Ketua ini, dok. Silahkan, dok. Ini kita diskusi, dok, antara tiga darah sumber ini. Kok ruangannya Dr. Ronald sama dengan ruangannya Dr. Ronald, ya? Satu keempat. Oh, iya, satu, ya. Oke, oke. Sosial distancing. Sosial distancing, dan fisikal distancing, ya, dok. Oke. Mudah-mudahan setelah ini, nanti kita tidak, antara Dr. Ronald, dan Dr. Ronald tidak sosial distancing, ya, dok, ya? Silahkan, dok. Tangkapannya, dok, mengenai COVID-19 ini, dok. Iya, dok. Terima kasih banyak. Terima kasih kesempatan. Jadi, memang COVID-19 ini sudah, kita sudah berjalan hampir empat bulan, dok, ya. Pemanasan, kalau kita bilang pemanasan, di awal kita dibekali oleh yang namanya pedoman atau panduan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kenapa pemerintah memberi pedoman atau panduan? Karena kita tidak bisa melakukan tools kita sebagai dokter secara pada umumnya. maksud saya seperti ini. Kita sebagai dokter dididik secara klinis, menganamisa, memeriksa, dan mendiagnosa, lalu menterapi. Saat ini tools untuk mendiagnosa pun sulit. Obat yang digunakan untuk menterapi pun masih simpansi, semua based on penelitian. Sehingga apa yang dilakukan, kita diberi senjata dalam bentuk perluman. Tapi saya sangat menyambut baik acara seperti ini karena kita sudah saatnya kembali ke hitam kita sebagai klinisi. Kita sudah cukup penyanglah dengan istilah pelaku perjalanan, OTI, OTP, BGP. Sudah waktunya kita mulai menggali lagi apa sebenarnya behind screen dari COVID ini. Secara molekuler, secara pemeriksaan laboratorium, secara treatment. Jadi, memang istilah istilah OTG, OTP, BGP, konfirmasi, kontak erat, semua kita sudah harus paham. Tapi menurut saya, kegiatan seperti ini dilakukan oleh IDI Langit Timur menggali apakah itu COVID secara keilmuan kita di dokter, itu yang sangat saya apresiasi. IDI Metro sudah melakukan beberapa kali live streaming tujuannya ke masyarakat untuk edukasi. Tapi tampaknya IDI Metro pun sudah harus menirik kembali ke hitam kita sebagai dokter. Kita adalah klinisi, kita adalah organisasi yang mengandalkan intelektual. Sehingga intelektual kita lah yang harus kita kedepankan dalam hal ini adalah pemahaman COVID itu sendiri. Kalau kita sendiri nggak paham apa itu COVID secara filologi, secara penelitian terbaru, dan lain-lain akan sulit kita menjawabkan. Mungkin segitu dari saya dok. Saya dari tadi perhatikan dok, acaranya baru terakhir. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Sudah saya catat ini doknya masukkan-masukannya, kemudian tanggapannya tentang acara ini, baik dari segi materi maupun dari secara jenderal kita sebagai klinisi ya doknya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini atas materinya, atas waktunya, tenaganya, pokoknya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kami mengapresiasi sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dr. Senior, Dr. Dr. Ahli yang sesuai dengan materi kita yang kita angkat hari ini. Oke, izinkan saya yang terakhir kalinya ini untuk menyampaikan kesimpulan dok. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tangkap ini untuk yang dari materi pertama, dari dari pertama yaitu kenali secara dini faktor-faktor risiko pneumonia berat, evaluasi dan monitoring berkala, maksimalkan wake-prone dan terapi definitif, lihat klinis gagal nafas dan lakukan oksigen terapi, terapi ventilasi mekanis sesuai kondisi pasien, kemudian belajar lagi. Itu dari Dr. Andres. Tadi dok ya? Oke, kemudian yang dari Dr. Nurlina, bukan kesimpulan ini ya, summary ya? Oke, sama aja dok. COVID-19 itu merupakan novel virus, perlu banyak modalitas diagnostik, pemeriksaan hematologi dapat menjadi alat bantu diagnostik, follow-up, dan prognosis. Jumlah nilfosi dan NLR dapat memberi informasi yang berguna, dan banyak penelitian yang masih berlangsung, update ilmu yang sangat diperlukan. Oke, kemudian dari Dr. Ronald, perlu adanya pendoman dan panduan yang baku, kemudian kita juga harus dilengkapi juga tools untuk mendiagnosis, kemudian obat, obat itu juga harus, sementara ini kan hanya didapatkan dari penelitian-penelitian ya, belum ada penentuan yang pasti gitu, obatnya apa. Kemudian kita kembali ke kitohnya sebagai klinisi, dan seluruhnya harus dikembalikan kepada intelektual. Ya, baik. Demikian, dua materi sudah kita simak bersama, ada bonus satu materi tadi, ya, jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kepada rekan-rekan sejauh, ataupun rekan-rekan yang di luar dari tenaga kesehatan dokter, bisa sangat memberi manfaat, dan bisa diaplikasikan ke, apa namanya, lingkungan kerja masing-masing. Ya, mohon maaf, apabila saya sebagai moderator ada kesalahan, dalam tutur kata maupun ucapan, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara, Dr. Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, baik. Terima kasih, Dr. Bagas, sudah menjadi moderator yang baik. Kemudian, Dr. Andreas, Dr. Nurlina, dan tadi sempat ada Dr. Renal. Terima kasih banyak, dok. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Untuk seluruh dokter yang sudah mengikuti simposium, telesimposium ini, ya, terakhir saya ingin sebelum kita tutup acara hari ini, saya ingin menyampaikan, minggu depan akan ada lagi yang kelima, tentu dengan materi yang, dan topik yang lebih menarik lagi. Baik, kita saksikan sebenarnya dok ya. Terima kasih. 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 Untuk minggu depan, dok, ini saya kasih big tens karena beberapa narasumber yang sudah memberikan ilmunya dari tele simposium pertama hingga keempat hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan kita harus bersatu melawan COVID-19. Semoga seluruh tenaga kesehatan di Lampung, Lampung Timur, maupun di seluruh Indonesia, tetap terjaga. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Mohon izin, dok, saya mohon amat apabila ada salah kata, salah intonasi, videonya kurang baik. Dan satu lagi, dok, jangan lupa kunjungi channel YouTube kita, Idi Cabang Lampung Timur. Di situ sudah live, insya Allah minggu depan kita akan live lagi. Minggu depan ada tiga materi, insya Allah, maternal in COVID-19, kemudian neonatal in COVID-19, dan terakhir ada nutrition, tadi gizi yang sudah dimunculkan. Untuk narasumber yang pertama, kedua, penasaran? Ya, lihat saja minggu depan ya, dok ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bila Taufik oleh Lidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.